Anda melihat tingkat keyakinan pemerintah Singapura seperti apa? Bisa segera masuk ke recovery tadi. Jadi seperti disampaikan oleh IMF, misalnya krisis ekonomi saat ini adalah economic crisis like no other. Jadi bencana yang kita hadapi juga unprecedented. Jadi belum ada pengalaman sebelumnya. Oleh karena itu saya kira semua negara, termasuk Singapura, juga mengidentifikasi langkah-langkah yang akan mereka lakukan. Saya sampaikan di depan tadi bahwa langkah pertama yang mereka lakukan adalah satu, mencegah dampak kemungkinan terjadi kejolak sosial misalnya karena memang tidak ada pekerjaan atau kehilangan penghasilan dan sebagainya. Jadi bantuan tunai maupun bantuan-bantuan yang langsung yang diberikan oleh pemerintah itu dilakukan. Yang kedua, bantuan kepada perusahaan karena memang tidak ada kegiatan aktivitas bisnis. Oleh karena itu, ada mekanisme-mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi dampak yang disertifikan kepada perusahaan. Dan yang ketiga, yang sangat penting bagi mereka yang selalu mereka tekankan adalah bantuan kepada para pekerja. Jadi memang kita melihat adanya peningkatan unemployment di kuartal kedua dibandingkan dengan kuartal pertama tetapi memang langkah-langkah sudah dilakukan. Jadi sampai sekarang yang dilakukan baru tahapan upaya untuk meredam kejolak ataupun dampak dari pandemik global saat ini. Sudah tentu ke depan mereka akan melihat pentingnya peranan Singapura sebagai hub itu akan terus akan mereka kedepankan. Dan juga investasi bagi Singapura juga sangat penting karena memang kita melihat inbound investment ke Singapura ini sangat signifikan. Dan pemerintah Singapura juga mendorong outbound investment. Jadi pemulihan ekonomi berupa investasi, berupa memulihkan kembali beberapa sektor yang memang menjadi umpulan mereka, meminimalisir at least dari dampak pandemik ini. ini menjadi prioritas utama. Kita belum tahu apakah kita harus menunggu pemerintahan atau parlemen dilantik dan pemerintahan baru dengan kabinet yang barangkali akan baru dilantik sehingga di situ kita akan melihat kira-kira langkah mereka ke depan untuk jangka menengah maupun jangka panjang dalam rangka menghadapi global pandemik ini baru kita bisa pantau nantinya. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.